Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberikan kartu BPJS Kesehatan kepada pemulung di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Jumlah pemulung berharap rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dapat segera diwujudkan. Rencana ini dikeluarkan pasca pengambil alihan TPST Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat dari PT. Godang Tua Jaya ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam tahap awal pemberian BPJS Kesehatan kepada pemulung, pihak Pemprov DKI Jakarta akan mendata jumlah pasti pemulung di lokasi TPST dari data yang ada sedikitnya sekitar 6.000 lebih pemulung berada di TPST Bantar Gebang. Para pemulung berharap rencana ini tidak sekedar wacana dan dapat segera diwujudkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa Jalan Raya Siliwangi, Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditumpuki sampah hingga menggunung. Sampah pun dibakar dengan cara manual yaitu menggunakan tungku pembakaran. Tumpukan sampah yang menggunung di Jalan Raya Siliwangi tepatnya di lokasi Pasar Baleendah Kabupaten Bandung sangat mengganggu pemandangan dan kesehatan masyarakat sekitar. Tumpukan sampah ini hanya dibakar menggunakan tiga tungku pembakaran. Perharinya sampah datang ke lokasi ini hingga 2 ton. Warga sudah mengeluhkan sampah-sampah ini melalui DPRD dan media sosial. Jika sampah dapat dikelola dengan baik, tentu dapat menghasilkan hal yang positif. Antara lain dapat digunakan menjadi pupuk ataupun recycle yang masih bisa digunakan. Sampah menumpuk dan menggunung juga terjadi di sepanjang Jalan Kopo, Sawiati, Banjaran, Baleendah serta wilayah lainnya. Terima kasih.